saya merasa tahu dan merasa perlu berkomentar tentang kenapa kita sok tahu itu juga karena saya merasa sok tahu gitu kan jadi ini paradoks sebenarnya, tapi gak masalah kehidupan harus tetap berjalan ya Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di channel Youtube Rahmat Betuburan tempat kita belajar bahasa, jurnalisme, dan kepenulisan tapi di kesempatan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman diskusi tentang satu topik di luar tiga topik tersebut hari ini saya ingin mengajak Anda diskusi tentang kenapa kita punya kecenderungan sok tahu nah teman-teman sekalian, saya kira ini pengalaman kolektif ya bukan hanya pengalaman saya, bukan hanya pengalaman kalian juga tetapi hampir semua manusia, hampir semua orang gitu ya ketika kita merespon sesuatu, ketika kita merespon peristiwa, kejadian, fenomena, isu kita biasanya cenderung merasa dengan cepat memahami persoalan, isu, atau peristiwa, atau fenomena tersebut kita lihat saja, contoh diskusi-diskusi politik, diskusi agama, diskusi budaya bahkan di berbagai ruang publik, itu mempertontonkan banyaknya orang yang merasa dirinya paham tentang satu persoalan dan mereka menawarkan perspektif, pendapat, argumentasi yang seolah-olah layak dipercaya padahal bisa saja data, argumentasi, informasi yang mereka sajikan itu bias dan keliru, atau bahkan sesat dan menyesatkan saya jadi bertanya-tanya nih, kenapa hampir semua orang dan barangkali termasuk kita semua ini punya kecenderungan sok tahu ya, ketika merespon sesuatu nah, teman-teman, jawaban atas pertanyaan itu baru-baru ini saya peroleh ketika saya membaca buku Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow Daniel Kahneman ini seorang ahli ekonomi tapi saya kira dia juga punya ketertarikan yang sangat besar terhadap dunia psikologi dan kognitif gejala-gejala kognitif nah, berdasarkan hasil bacaan saya terhadap buku ini saya menyimpulkan ada tiga faktor yang membuat orang cenderung sok tahu faktor yang pertama adalah, teman-teman namanya heuristik ya, disebut oleh Daniel Kahneman di sini heuristik itu terjadi ketika kita cenderung mengganti pertanyaan sulit dengan pertanyaan yang lebih mudah bagi kita sehingga kita dapat menjawabnya ini terjadi, teman-teman, karena cara berpikir manusia itu ditopang oleh dua sistem berpikir sistem satu itu sistem yang cenderung cepat, intuitif sementara sistem dua adalah sistem yang cenderung analitis, reflektif, mendalam, tetapi malas kalau sistem satu itu cepat, intuitif, sangat aktif kalau sistem dua itu analitis, reflektif, mendalam, tetapi cenderung malas kita perlu energi yang lebih besar untuk membangkitkan sistem dua untuk membuat analisis-analisis yang logis nah, teman-teman, biasanya kita cenderung mengganti satu pertanyaan yang ditujukan kepada sistem dua dengan pertanyaan yang ditujukan kepada sistem satu karena sistem satu itu memang lebih aktif sementara sistem dua itu cenderung malas misalnya ketika kita diberi pertanyaan apakah betul vaksin itu bagus bagi tubuh kita? itu kan pertanyaan yang sulit karena memerlukan pengetahuan yang cukup memerlukan data, memerlukan statistik dan memerlukan analisis yang mendalam untuk menjawab pertanyaan itu nah, idealnya pertanyaan itu dijawab oleh sistem dua yaitu sistem analitis sistem yang memahami atau menguasai data-data dan kemampuan analisis tetapi pertanyaan yang sulit itu biasanya diganti dengan pertanyaan yang lebih mudah yaitu menjadi pertanyaan apakah menurut kamu, menurut kalian vaksin itu bagus bagi tubuh? nah, seolah-olah itu pertanyaan yang sama tetapi sebenarnya itu dua pertanyaan yang sama sekali berbeda pertanyaan yang pertama itu membutuhkan jawaban analitis sementara pertanyaan dua itu hanya membutuhkan jawaban yang sifatnya intuitif cepat gitu kan bisa subjektif ya karena berbasis pada pendapat nah, itu yang terjadi ketika kita merespon peristiwa-peristiwa yang kompleks di sekitar kita kita punya kecenderungan merasa segera tahu tentang peristiwa tersebut tentang fenomena tersebut karena alam pikir kita tanpa disadari itu mengganti pertanyaan sulit menjadi pertanyaan gampang yang dijawab oleh sistem satu itu faktor pertama yang membuat kita cenderung sok tahu nah, teman-teman faktor kedua yang membuat kita cenderung sok tahu adalah pikiran kita intuisi kita ternyata secara alamiah itu terdorong untuk mencari pola-pola dari satu serangkaian peristiwa yang kompleks fenomena, isu, peristiwa itu sebenarnya kan sesuatu yang kompleks karena melibatkan begitu banyak variable melibatkan begitu banyak agensi melibatkan sekuens waktu yang tidak sebentar idealnya untuk menjawab pertanyaan itu kita membaca variable-variable bersangkutan melihat keterlibatan agensi-agensi dan membandingkan, melibatkan sekuens waktu yang tidak sebentar tadi nah, tetapi kita punya dorongan intuitif untuk menemukan pola-pola berdasarkan keseharian kita berdasarkan pengetahuan yang kita punya dan karena itulah kita jadi cenderung mudah menyimpulkan hanya berdasarkan pengetahuan yang kita miliki kita cenderung mengabaikan kompleksitas di luar dan kita cukup percaya diri dengan pengetahuan semenjana pengetahuan sedikit yang kita miliki itu dia yang membuat kita kadang-kadang merasa paham kita menemukan pola besar satu persoalan padahal kita hanya menemukan titik-titik beberapa titik-titik saja berdasarkan pengetahuan kita nah, sementara faktor ketiga yang membuat kita cenderung sok tahu adalah adanya dorongan motif ya merasa tahu itu membuat kita merasa berharga merasa hidup kita bermakna membuat kita merasa superior karena melahirkan sensasi bahwa seolah-olah kita itu memegang kendali lingkungan memegang kendali alam sekitar kita nah, sebaliknya ketika kita merasa tidak tahu itu membuat kita cenderung inferior cenderung merasa kita tidak kurang bermakna gitu ya nah, itu membuat kita hidupnya menjadi kurang nikmat gitu ya nah, dorongan motif untuk merasa diri tahu itulah yang membuat kita cenderung mengklaim diri atau mempercayai diri bahwa kita ini tahu banyak hal padahal ya tidak juga gitu ya tetapi mau bagaimana lagi hidup ini kan harus dimaknai hidup ini kan perlu terus berjalan ya kalau kita cenderung merasa tidak tahu apa-apa ya kita hidupnya selesai dong gitu kan tetapi kalau kita merasa paham ya meskipun bias dan sebagainya hidupnya kita cenderung berjalan dengan optimis dengan riang dengan perasaan bahagia karena seolah-olah kita memahami sesuatu meskipun tidak gitu ya dalam mengomentari persoalan ini pun saya kira saya juga terjebak pada tiga pola bersangkutan gitu ya saya merasa tahu dan merasa perlu berkomentar tentang kenapa kita sok tahu itu juga karena saya merasa sok tahu gitu kan jadi ini paradoks sebenarnya tapi tidak masalah hidupnya harus tetap berjalan ya itu dia teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan dalam diskusi kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih